Kita sambut ke host kita yang cantik, aduhai Vega Darwanti dan host kita yang bisa memanjakan wanita, Tugu Arwana. Pujak, GO, wa puja, GO, wa puja, GO, wa puja, GO, wa puja, GO, wo puja, GO, wo puja, GO. Sebelah lagi, Bu Agbar. Mana suaranya? Hai seneng sekali ya penontonnya kelihatan bersih-bersih semua maksudnya bukan orang tapi dompetnya jangan gitu dong ada yang sebelah kanan dari Jogja duduknya kayaknya kok diem ada yang jadi seribon ya ada yang segeri cantik banget ada yang ada yang mukanya pucet juga ada karena itu nya 0,9 tapi dari polanya Subhanallah cantik-cantik semua ya seneng ya mau pakai seragam mau pakai ijab tetap aja kelihatan cantik-cantik luar biasa wah inget Polwan tuh inget Susi dulu cita-citanya di Polwan tapi walaupun dia nggak kesampean tapi sifatnya seperti Polwan tegas jelas dan akurat nah dan tidak berlete-lete kalau bertindak selalu spesifik dan nggak buang energi dan tidak buang nutrisi selalu akurat katanya sempat Allah kali ini ibu-ibu Polwan luar biasa ya Subhanallah itu sebetulnya bukan pengen jadi Polwan jadi apa polisi tidur tapi Alhamdulillah sekarang istri saya jadi ibu rumah tangga baik hati-hati familiar rajin apa saja ya rajin ngumpul-ngumpulin kalau boleh tahu saat ini lagi gimana keberadaan Alhamdulillah baru pulang dari Jepang ini sudah punya konsep kembali lagi ke pasar tanah abang oh di sana barangnya balik-balik kamu ketawanya yang normal kamu ketawa kayak ayam kakulung ketemu lagi di Buka 4 ini FD-nya yang tugas FD-nya yang tugas kayaknya penuh kepingin di Sapa dari tadi cengar-cengir nyari perhatian masa ayah Ernie lu gak usah di makeup udah kelihatan enak dilihat iya tapi lu dari di makeup kayak badut baik tema kita pada malam hari temanya adalah wanita manja wanita manja artinya mandiri dan juara dan ini dari Seribu dari Jogja dari Indonesia dan dari Polwan pemirsa pemirsa sudah dilarang itu bintang tamu saya yang pertama adalah wanita sangat spesial yang mengawali karirnya dari nol dari hero ke hero yang terbaik yang terbaik beliau adalah salah satu bukti bahwa wanita bisa mandiri dan memiliki karir yang luar biasa kita sambut Kamilia Pahli Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak kebocah, bersulangnya dewasa Dunia kaya, banyak mulai yang tak lari menjaga Kau cinta Mamamia, apa kabar Mamamia? Mamamia, apa kabar Mamamia, apa kabar Mamamia, apa kabar Luar biasa, mau jadi Mamamia ntar-ntar lagi ntar-ntar iya gimana nih yang mana maaf bagian gua ngomong enggak maksudnya ini ada dua jadi bingung panggilnya mamamia dong majikan gitu ajalah memanggilnya kayak seperti waktu kamu kerja di tempatnya mbak Kami gini mama mama ini hari kartini Wah subhanallah satu ada yang spesial betul kalau dilihat dari barangnya mungkin tidak seberapa jadi Mama mohon tidak dilihat dari segi barangnya tapi nilainya berapa sama aja semuanya kita ada sedikit pinggisan semua tau kan ini hari apa hari apa coba hari Rebu bener banget iya bener jadi ada sedikit pinggisan dari kami menyambut hari kartini ini menjadi satu momen yang bahagia lama amat ya Mama bukan buat aku Mama terimalah ini dari kami sebagai bukti cinta kami luar biasa luar biasa ya nanti kita ngobrol lagi ya betul Winsa sukses dalam karir bernyanyi tapi ternyata musik bukan cinta-cinta Mbak Kamelia Malik apa sebenarnya cinta-cinta Mbak Kamelia Malik nih Sudahkah terwujud sesaat lagi juga akan ada penampilan dari Kamelia Malik jadi canggih mama lama tetep Jolak-jolak, jolak-jolak Pemianan sekarang Jolak-jolak, te-jolak-jolak Usirukanlah kapan Kalau ada maunya Kalau ada maunya Semua hari sakit Tengsari kuda Jolak-jolak, jolak-jolak Pemianlah sekarang Jolak-jolak, jolak-jolak Usirukanlah kapan Memang oleh Dunia cuma sekarang Pemianlah orang-orang Tidak ada maunya Tidak ada maunya Semua hari Dunia cuma sekarang Pemianlah orang-orang Tidak ada maunya Tidak ada maunya selamat menikmati 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 itu ada namanya angket sejaran abri itu kalau kita dapat piringan emas itu kita amat sangat berbangga hati gitu ya dan waktu itu colak-colek terpilih saya saya harus terima itu golden record ya tapi disitu mengharuskan si penerima itu nyanyi live nah saat itu Renault dengan semangatnya dia buat satu grup Tarantula supaya saya pende tampil gitu jadi saya latihan dulu setengah mati saya latihan untuk bisa nyanyi live karena rasa enggak pede ya pada waktu itu setelah saya terima golden record dan saya menyanyi di depan 12.000 penonton di Istora pada saat itu luar biasa habis itu saya melangkah dengan pasti berani luar tidak beda jauh dengan Vega Alhamdulillah waktu Vega jadi cinta lagunya ya dulu rekaman di color ijo record dulu itu termasuk yang bisa ngambil jam mempopulerkan dan Vega dulu ya maaf enggak ada nama lain Mas apa masa color ijo record ya itu mau rekaman suara mau mau main uka-uka beledak lagunya yang berjudul mercon ya baik ini menyanyi kayak kamu ya katu keluarga yang nyanyi di lampu merah saya sangat aneh sangat melekat image bahwa wanita umumnya berada di rumah untuk mengurus keluarga dan dapur tapi Mbak Mia justru pede berkarya menjadi penyanyi kenapa seperti itu Monggo Mbak kenapa ya artinya karya itu pilihan ya wanita di dapur saya juga bisa kalau di dapur pasti saya lihat loh dia jadi lekak-lekuk tubuhnya aja mesti masanya balik sama dengan istri saya kalau soal masak memasak itu Farah Queen chef Aiko sama sepanjang lewat 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 ke pasar blok A masanya masak pekerjaan rumah memang semua harus bisa ya namanya wanita harus bisa tapi kalau kita punya bakat ya kita punya keinginan menjadi sesuatu kita harus berjuang kita perlu berjuang dan itu boleh halal-halal aja ya kan dan saya pikir waktu itu ada yang ngajarin saya ada yang memberikan kesempatan kemudian saat itu juga artinya dangdut lagi heboh-hebohnya ada lagi hebat-hebatnya waktu itu di sempatan itu dengan baik ya ada kesempatan ya why not lah kenapa kacang lah ya eh kenapa enggak why not hai 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 Mbak Lih Hai emang kamu ngerti bahasa Inggris kamu tuh ngertinya yang sepakai maaf Nia nilai tapi single mother nih ada gimana nih cara Mbak Mia mengajarkan sikap mandi ke anak-anak Mbak Mia akan berhasil seperti Mbak Mia nih Munggun aduh doain aja anak saya mudah-mudahan berhasil Amin Amin Ya Allah itu paling takut saya mengucap-ngucap yang gitu kita paling takut ya karena kita tahu bahwa apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita harapkan kadang-kadang belum tentu sesuai dengan keinginan tapi dengan doa saya yakin dengan apa banyak berkomunikasi dengan mereka mudah-mudahan mereka bisa bisa percaya diri ya kemudian mereka bisa berjuang untuk dirinya karena pada dasarnya manusia itu kan kakinya sendiri walaupun ada orang tua walaupun ada siapapun gitu ya tapi mereka harus tahu bahwa mereka harus berjuang leg kakinya sendiri jangan lewat jenis temennya lewat jenis payahnya sendiri mengajarkan untuk survival bertahan hidup yang bener itu oh maaf putri putri yang paling tua putri nomor 2 putra jadi saya punya sepasang kayak kamu sepasang sanda sapi yang satu kiri yang satu kanan di malam yang sangat spesial ini saya kedatangan wanita-wanita luar biasa beliau adalah polisi wanita yang baru-baru ini mendapat kebijakan tentang aturan mengenakan hijab dan bertugas kita sambut kombes polisi juansi Brip Tuyeni Dwi Hermila dan Bripka Iswanarni selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penuh suruh berhenti emang lari dikasih perikiran sekarang trauma begitu lihat pesto di sebelah kanan pucet makanya lu jangan suka mebegal-mebegal orang nenek-nenek 90 tahun di Ukraine kau tahu dibagia masa itu trauma lihat pistol trauma udah tenang aja yang penting kamu sudah enggak melakukan hal kayak gitu lagi mas pas banget loh peskonya marahnya trauma dia mbak kalau ada pistol terlalu apalagi pakai ada orang seragam nyari di depan rumah selamat malam untuk ibu maaf ya juan seh pripka iswin iswin Narni dan bribtu yeni dan selamat datang di Bungkat Pak Matan terima kasih atas kedatangannya dan senang sekali bisa hadir di acara yang sangat spesial yaitu hari kartini-kartini sama-sama luarga bayangkara Oh iya kita kami juga ada jadi pulisi sana wakasat lantas poleta malangkota woi untuk ibu juansin langsung saja nih Bu jadi gimana sih cerita sampai akhirnya diresmikan kebijakan mengenai puluhan yang diperbolehkan menggunakan hijab saat bertugas terima kasih Mas Tukul jadi yang pertama memang kami bersyukur Alhamdulillah dengan ridha Allah bahwa pimpinan Polri telah memutuskan dengan Kepka Polri nomor 245 tepatnya tanggal 25 Maret 2015 jadi bagi puluhan muslim yang ingin berhijab diperkenankan untuk menggunakan jilebab di Alhamdulillah dan memang perjuangan yang sangat panjang sehingga puluhan seluruh Indonesia ini bisa menggunakan jilebab setelah adanya keputusan ini walaupun pakai hijab tapi tidak mengurangi gerakannya kalau menangkap kamu pula dirinya itu enggak sempat Aikido ini betul di piting telingamu bisa berubah jadi avatar enggak peduli ya Kampret loh itu ini dan berkwais Winarni gimana sih cerita perjuangan itu dan berika ketika belum diresmikannya kebijakan ini monggo dari mbak ya sebelumnya kita tetap bersabar sampai menunggu peraturan dan perkak dikeluarkan dan diresmikan mungkin selain bersabar kita terus berdoa dan berusaha agar peraturan hijab itu cepat cepat dikeluarkan Alhamdulillah dan enggak mengurangi kecantikannya mana nambah cantik ini dulu dilarang sama orangtuanya kenapa ingin pakai hijab ya iya 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 gua mas kan laki kan cowok nah yang makanya kan enggak boleh pernah dulu waktu belum nikah-nikah kan terus membawa pasang-pasang biar orangtuanya seneng dilarang juga karena yang dibawa cowok juga mbak Nekah enggak ada yang bener keluar kayaknya enggak ada yang bener untuk Dribka dan Dribtu ini kabarnya ada pertentangan batin antara hati dan kewajiban tugas gimana ceritanya tadi mbak Narni dulu ya itu sebenarnya tidak ada perang hati ya karena kalau untuk berjilbab itu memang keinginan dari dalam hati dan urusannya itu kita masing-masing pribadi kita masing-masing dengan Tuhan luar biasa jawabannya sedikit tapi berualitas dikit-masing intinya sih Mas itu untuk berhijab itu nggak ada paksaan dari pihak manapun jadi kemauan dari diri kita sendiri jadi tidak ada pertentangan antara tugas dengan hati kita tuh tidak ada pertentangan Oh karena udah jadi kapan nih katanya kemarin habis umbrah mau hijab kemarin makanya kebalik belajar yang nggak kebalik juga kemarinnya yang dibuka tuh Jepangnya nih Jepang itu bukan dibuka ada borgo lah ada borgo lah diginin aja udah trauma dia kembali kalau banyakan makan kacang kulitnya doang kayak gitu ibu Juwansi ibu Juwansi sendiri kabarnya sebelum kebijakan diresmikan Bu Juwansi belum menggunakan hijab bahkan punya cerita unik saat tiba-tiba harus menghadiri pengajiannya ceritanya jadi cerita pengalaman ya jadi memang ketika kami tukas di lapangan waktu itu ya ada acara mendadak bahwa kita harus menghadiri pengajian dan kita belum berjilbab jadi apa yang ada pakai taplak meja jadi langsung ditutup karena kebetulan pas pakai celana panjang kita ada jaket taplak meja yang ada bagi tutup jadi lebih efektif ini menolong sekali ada taplak meja yang segini Mama Mia Mama Mia tuh anaknya maka pakai tanah panjang tablet meja boleh ya tapi kan yang bukan depannya belakang Mama Mia malah ngetawain anaknya belajar tolong diajarin ini lu ini Mbak Kamil emak rajin pengajian di tempat saya dulu wah karena sibuk sekarang ya cuma saya nggak diundang lagi iya istri saya kan tiap anung waktu pengajian Mbak Kamil datang terima kasih Mbak wah istri saya foto di gedein 4x6 km istri saya itu diam-diam itu pengajian tiap bulan tiap tahun surat masal kalau kamu pengen ikut lagi nggak apa-apa iya abis dong eh sebelum kita ngopi lagi kayaknya pariwaranya tuh udah berdesak-desakan antrinya tuh udah nggak terhitung karena marketingnya tuh dapet telepon malam hari ini karena ini momennya bagus ini Mbak Pratwi, Mbak Prita sama si Yadi tuh bingung iya iya Mbak sempat seperti apa krensernya di malam hari dibukan macan kalau tetap dibukan mac masih jika dia tepati hatinya dia akan jadi milikku selama oke masih di bukan mac masih semangat mana suaranya yang dari Cirebon mana suaranya yang dari Jogja mana suaranya yang dari Indonesia cantik mana suaranya yang dari Pulwan mana suaranya yang dari Pondo Indang kalau buang-buang apa jangan hati-hati jangan kayak kebakaran kemarin tuh gara-gara kamu kebakaran ini buang pikiran yang panas jadi kemumpul keluar balik gara-gara orang kan mana sih mobil kan di starter gini gomel-gomelin monton monton bisa bunyi sendiri gara-gara 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 untuk ibu Juansih kabarnya ibu yang merancang dan membuat baju dan hijab untuk semua puluhan ini mulai dari puluhan brimob puluhan lantas sampai pramugari emang seperti apa sih standar prosedur terima kasih jadi sebetulnya di kami ini ada seragam puluhan ini sekitar 42 macam jadi pakaian dinasarian itu dinasarian ada selantas ada brimob ada provos kemudian juga ada pakaian hamil pakaian pramugari nah itu dalam 42 macam nah kita mencoba untuk mengajukan desain yang pas untuk puluhan berhijabi dari mulai jilebab jadi tidak hanya jilebab saja kita juga harus mendesain bajunya karena ketika kita tidak berhijab ketika tangannya lengannya pendek dan panjangnya juga tidak terlalu panjang jadi kita harus mempersiapkan bajunya mempersiapkan sepatunya juga jadi jilebab pakaian dan sepatu sehingga di dalam cap tadi 245 tadi diputuskan bahwa puluhan yang berhijab PDH dan pakaian lainnya harus panjang termasuk pakaian dinas upacara jadi berbaca-baca yang pakaian dinas upacara 4 di Polri ini yang semulat 7 per 8 dirubah menjadi panjang nah ini mungkin contohnya bisa dilihat disana ada adik-adik puluhan di depan ini nah ini PDU 4 sekarang jadi panjang ini pakaian dinas upacara 4 kemudian pakaian dinas upacara 1 itu ada di sebelahnya itu ada di sebelahnya ini 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 ada juga dari propos ini jadi menggunakan sabuk tapi tetap bajunya panjang di bawah pinggul kemudian brimob loreng ini dipergunakan untuk upacara-pacara besar ini yang loreng ini jadi ada brimob harian ada yang loreng ada yang hitam seperti ini ini hitam ini ini yang ini sana Dewi ini satu lagi yang mana mas ini dari reskrim wuh ini yang nangkap kamu menang disini bisa dilihat cilbabnya yang sudah diputuskan ada tiga warna jadi kalau yang hitam untuk yang tidak berseragam kemudian yang coklat untuk yang berseragam kemudian ada satu lagi abu-abu itu kop musik jadi kita menyesuaikan kalau brimob yang loreng itu dasarnya coklat jadi coklat kemudian ada hitam nah ini banyak yang lainnya juga masih ada pakaian dinas mana ada lagi yang belum berdiri gak apa-apa ini sabara 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 nah ini ada pdl2 pdl2 dalmas dalmas ini nanti jaga di labang seperti ini dengan celananya sepatunya juga jadi memang desain utamanya memang kita menggunakan prinsis lain di belakangnya supaya lebih rapi itu yang penting kemudian jilbab juga tidak menggunakan atribut yang lain karena kita sudah rame dengan atribut yang ada di pakaian kemudian sepatu juga yang kelebut semua harus apa ya yang kelebut silahkan mau berdiri mau duduk mau gua silahkan duduk lagi gak apa-apa ya ya silahkan saya lihat kulihat cantik-cantik semua wanita tuh bukan biasa wanita tuh adalah surga makanya harus selalu menjaga surga itu harus kamu jaga wanita yang ada di rumah itu kalau orang bilang wanita itu adalah yasang saya gak ketujuh wanita adalah surga ini kibotnya kewagugbang harus dijaga kan mas kembali kebalik memang ianya banyak puluhan yang mengalami perang batin antara keinginan memakai hijab dengan pekerjaan baginya sendiri mengalami hal seperti itu juga gak sih saat memutuskan untuk memakai hijab nih monggo enggak, jadi waktu saya belum pakai hijab saya selalu berdoa aja, mudah-mudahan saat waktu saya masih dikasih Allah kesempatan untuk pakai amin jadi saya lihat banyak teman-teman yang udah duluan pakai pada waktu saya memang belum ya belum gitu loh mas tapi waktu saya udah ambil keputusan untuk berhijab, mula-mula berkerudung dulu deh gitu ya, berkerudung kemudian pelan-pelan berhijab itu enteng aja dan nyaman aja kemudian saya juga enggak merasa dia menghalangi profesi saya sejauh kita tahu mempergunakannya ya jadi alhamdulillah saya enggak perang-perang batin gitu luar kalau beka masih ano ya masih proses ya proses mas ya tapi aku bener sama sama banget sama mamamnya ada gitu mas di hati pingin kapan ya suatu saat pingin banget pasang ya mama tapi ya kan aku butuh niat yang kuat dan bukan paksaan dari orang-orang itu pinginan dari hati sendiri doain aja ya pasti jangan sampai batin terjajah itu enggak enak enak itu merdeka pikiran hati itu merdeka itu surga jadi pemirsa wanita super saya selanjutnya juga masih dari dunia kepolisian beliau punya hobi dan kegemaran tidak biasa yang mayoritas dilakukan laki-laki yaitu hobi motor trail kalau temen saya suka hobi ngambil motor langsung aja kita sambut free for daily Sriwan dari cantik-cantik ya subhanallah luar biasa sekali pembalik bedama binit lu ya menek gitu banget cuman kenapa compang campeng goodnight break Paul daily welcome to my show terima kasih sudah jauh-jauh dari Bengkulu datang ke sini apa kabarnya luar biasa dari Bengkulu penggulunya mana Rejang Lebong Curug mana Argo Makmur Silungma Bintuhan Muko-Muko Rejang Lebong mana penggulukota salam hormat buat wakil gubernurnya ya Pak Sultan nama Pak Junaidi gubernurnya luar biasa satu kalau kesana selalu disiapin semuanya siapin makanan misalnya kembali kemana mancing-mancing aja kalau kesana selalu apaan gajak makan dirumahnya masing-masing jadi ada-ada dibawain durian lagi musim durian disana langsung saja dari info terpercaya kabarnya Mbak Dili adalah poluan yang punya hobi yang tidak biasa yaitu hobi motor trail itu gimana ceritanya awalnya nih Monggo sebenarnya Mas Tukul itu awalnya kita bukan hobi sih sebenarnya lebih kepada saya kan sebagai polisi wanita kebetulan ditugaskan sebagai babin kamtifmas ya binmas jungtombak itu berarti itu babin kamtifmas jungtombak jadi kita ditugaskan untuk memegang satu desa gitu untuk kita bina untuk kita sentuh apabila kita dibutuhkan di desa itu kita harus hadir kapan saja kebetulan desa yang saya bina adalah agak terpencil Mas Tukul gak kayak Jakarta kan bisa dilewatin semua kendaraan jadi desa saya itu tidak bisa dilewatin oleh kendaraan roda 4 atau kendaraan biasa jadi biasanya saya itu kan ada motor dinas motor trail juga jadi saya mengendarai motor itu akhirnya saya hobi jadi ikut komunitas gitu ini ada foto-fotonya Mas Tukul tiba diri bisa waktu ke lokasi-lokasi pembangunan jauh itu bisa sampai ngetrail gini bisa gak yang naik itu bisa ya Alhamdulillah bisa kalau ingat Bengkulu ingat waktu saya diajak Menteri Desa tertinggal waktu Pak Saifullah sekarang Wakil Gubernur Jawa Timur itu datang ke Seluma ini Seluma ya disitu ada pembangkit listrik itu disini gak ada listrik dikasih mesin air itu Alhamdulillah disana sekarang terang saya denada kerudaya disana ngeliat tukul 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 palu 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 kembali ke untuk beribu denger denger beribu ini ini adalah juga seorang sniper alias penembak gitu mau yang bener atau yang enggak saya mampu di burning di West Point di burning sniper penembak lo ya amin mas tukul insyaallah kalau dibilang seperti itu sebenarnya basic kita itu awalnya kita penembak kepercayaan mas tukul penembak kepercayaan jadi disitu kita mungkin diibaratkan dengan kita dikasih tiga sasaran misalnya kayak balon warna merah hijau atau kuning dimana disana kita dituntut untuk sasaran yang kita harus tembak yang warna merah yang dua ini sebenarnya orang baik tapi disandra sama sasaran yang merah ini jadi kita harus benar-benar pasti menembak yang merah ini wah luar biasa gak sembarangan alternatif banget pasti gak sampai meleset temuk tangan dong kalau ini seragam primop saya punya sahabat CS satu kelas sekarang dan Sat primop Jawa Tengah kompes Muhammad Badru siap siap satu kelas duduknya di depan istrinya duduknya depannya depan dia pintar depannya belakang budu saya orang budu pernah sebaik semua atas izin Allah subhanahu Tengah kembali kelektorm for all my case meeting 88A saya tak doakan jadi di tengah kesuksesan karir gimana sih cara kalian agar kodrat sebagai wanita tetap terlaksana dengan baik namun tidak menomorduakan karir monggo dari mbak amri maleduh maksudnya mas cukup tidak menomorduakan karir tapi tetap menjadi wanita artinya kita memang wanita kita punya kewajiban kita punya kodratnya kita jalanin aja semua kewajiban kita kemudian kita pun hamba Allah yang bebas artinya tadi saya bilang kita boleh memilih profesi kita apa seperti saya ke seni ibu-ibu ini ke polisi gitu ya jalanin natural aja natural aja kemudian tetap berusaha untuk bisa berbuat sebaik mungkin semampu kita bekerja dan berdoa amin kodratnya gak hilang jadi ibu juan terima kasih jadi masalah rumah tangga dan karir memang harus seimbang apalagi zaman sekarang teknologi sudah semakin maju kita bisa memanfaatkannya untuk bisa mengelola rumah tangga dan karir jadi memang di rumah tangga harus kuat dulu kita supaya tidak ada perpasalahan di dalam sehingga kita bisa melaksanakan tugas secara profesional luar biasa utamakan kepentingan bangsa rumah tangga dan semuanya luar biasa kalau dari mbak menang saya sebagai anggota polisi wanita ya kalau pas ada waktu senggang untuk keluarga ya kita manfaatkan untuk keluarga di saat kita dinas siap berdinas subhanallah kalau mbak Yeni mungkin sama emas sekul ya cuman menambahkan sedikit aja kalau saya sih mengalir saja sih ngikutin alur aja sebagai perempuan dan tentunya yang paling penting kita tidak melupakan kodrat kita bahwa kita tuh perempuan yang harus ada buat suami atau anak tapi harus bekerja juga luar biasa kayak yang dirumah seperti mbak Yeni ini bisa membedakan jadi istri saya ini termasuk wanita multitasking jadi punya kemampuan macem-macem lah bela dirinya apalagi kempo meeting-meeting ya pada intinya sama juga mas Tukul sama mbak-mbaknya kalau seperti saya ini kan juga dibutuhkan masyarakat harus hadir cepat tapi kalau kita ada gak ada kegiatan langsung kita ke keluarga kita ajak anak-anak main apa gimana gitu baru kita kalau dinas ya kita lakukan maksimal luar biasa pemirsa bintang tamu saya selanjutnya adalah teman baik saya seorang musisi yang membuat karya khusus mengenai apresiasinya terhadap Kartini dan wanita Indonesia beri tepuk tangan yang berianto Tony Kiurastavara dan Rivi Putri Selamat malam Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nyanyi yang hati di tanah Jokara Tidangnya cerita, murahnya kebayar Nyanyi yang hati di tanah Jokara Jiwa yang melanggar Di batas jalanan sejarah Pemuda batas yang mengengkar Terangi hati para perempuan Lewatlah Haravan tersiram Lewatlah Hapuskan dengannya Lewatlah Haravan tersiram Lewatlah Hapuskan dengannya Syahanan yang segera Awai syanku dan kebayang Tuturi jejak penjuangan Sambil berlangkah ke masa dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, 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 jangan l Tentangkan dan menengahkan lagu Bisa caceritakan orang yang jepaya Nyantian hati di tanah jepanya Hai luar biasa kipu-bobor Tony Kiu Rastaman dan Rivi Putri Ini Mas Tony dan Rivi Putri ini Nah yang tiga itu ngopi-ngopi dulu sana Makan nasi kucing Semuanya atau berdua saja Luar biasa sekali Terima kasih mas Silahkan Silahkan Bisa terjaga terus Kembali ke lagu Selamat datang untuk mas Tony Kiu Rastafara Dan teman duitnya Rivi Putri Long time no see my old friend Sorry can speak inggris nevermind ya Apakah apa pakai bahasa tubuh-tubuhan lagi Kalau bahasa tubuh-tubuhan nanti Mas Tukul ngomong sendiri Iya makanya pas banget ya Mas Tukul ngomong kecambahan Mas Tukul ngomong kecambahan Mas Tukul ngomong kecambahan Bipir aja tak gimbal saya Saya pengembar Rivi loh Apa-apa lagu apa tak rigikan Alhamdulillah Bipir saya gimbal bukan rambutnya Kembali Untuk Mas Tony dan Mbak Firi Rivi Rivi Mas Tony Kini kan cukup sering membuat lagu bertema Nasionalisme Salah satunya lagu yang dibawakan tadi Yaitu lagu Senandung Kartini Apa sih yang melatar belakangnya karya tersebutnya Monggo Iya Terima kasih Let's discuss dulu apa Man first dulu Mas Tony yang ngitain Oh ya kasih jelasin dulu Mungkin mau siapa fansnya dulu Sebenarnya Garapan Garapan yang paling baru ini Kita lagi ngopro-ngopro Dengan teman-teman Sastra di Bulungan Teman-teman seniman lah ya Terus ada ini tercetus ide Untuk membuat sebuah lagu yang Karena melihat carut-marut politik yang sekarang ini Kita ingin Ingin membuat Semua kembali ke Habitatnya Artinya kembali ke rasa nasionalis Terus dari ngopro-ngopro itu Terus ide untuk membuat sebuah lagu yang bertemakan nasionalis Nah disini banyak yang ditulis oleh teman-teman yang dari Bulungan Salah satunya Mas Tony Lembayong itu Salah satu penulis lagu Serenada Yang pernah dibawakan oleh Koko Natris juga Itu membuat diri ada beberapa lagu yang dibuat oleh Mas Yoyi Dan juga ada Amin Kamil yang sastrawan juga Terus saya disini dipercaya sebagai musik director Terus Mbak Rifi Di album itu ada Mbak Rifi Ada Steven Ada Ipang Ada Njet Flower Terus ada Mas Anis Jogja Terus juga ada Mas Klobot Nah Mas Klobot ini juga salah satu orang yang membuat lagu yang Mbak Rifi tadi dibawakan Jadi ya tujuannya adalah bagaimana mengembalikan rasa nasionalis melalui lagu yang mungkin Orang sekarang mungkin nasionalis hanya sebegini seremonial ya Tapi kita coba untuk menengahi situasi ini dengan membuat lagu yang memang Kita coba dengan lagu-lagu yang semuanya temanya nasionalis Ada lagu Kartini Ada lagu Kartini Ada lagu Kesaktian Pancasila Ada lagu Dirga Hayul Indonesia Itu 17 Agustus Tentang ada lagu Hari Anak Ada Hari Ibu Dan juga ada lagu 10 November Semuanya jumlahnya 9 lagu Bagus Ide yang sama cemerlang sekali Dari dulu Dari dulu tuh memang cemerlang sekali Itu yang melibatkan banyak orang ada Pak Man gak disitu Tukang pasit Tukang pasit yang di depan bulungan tuh gak ada Kembali ke Pak Man Mungkin Mbak Rifi mau nambai Ya pokoknya kan kalau aku dari sisi Seniman juga sama-sama penyanyi Apa sih yang bisa kita buat gitu Kalau mungkin dengan cara lain agak susah ya mas ya Karena kita menyukai banget musik So Itu bisa jadi salah satu jalan untuk ikutan Andil Andil Betul Suaranya tadi bagus ya Megang Improvisasinya luar biasa Suaranya tuh gak bagus ya Suaranya gak bagus Aku bagus sekali Bisa aja mas Tonin Lari dulu nih Suka bercanda Makan suka membayari Saya dulu sering dibayari nih di Blok S tuh Ada yang sampai bosan sendiri Aku yang bosan dibayari Ngediam Ngomongin tentang Kartini nih Katanya Vega ada yang mau disampaikan silahkan Oh iya mas Tukul Jadi kan ini hari yang spesial untuk seluruh wanita Indonesia Karena hari ini memperingati hari Kartini Sebenernya besok juga ada hari yang bersejarah mas Tukul Untuk Mama Mia Loh apa ya? Karena besok itu Mama Mia ulang tahun mas Tukul Wah Berarti di atas jam 12 nanti Jadi sebenarnya kita dari timbukan pat mata Pingin banget jadi Orang pertama yang ngucapin selamat ulang tahun Ini udah indah Itu kadonya Kado buat semua bintang tamu Tapi kado spesial buat Mama Mia ada juga Alhamdulillah Ini kado Loh 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 Biasanya kan pakai roti Pakai cepat Kirain ini kaburnya Combrok kakakmu bawa tuh Kok Mama Mbak 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 Gendong Lagi mau aja di tarik suaminya ternyata beda ini buat Mamamia Mamamia boleh di perhatian banget makasih ya semuanya terima kasih boleh-boleh aduh haduh 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 pesawat Aduh ini besok lagi yah nah terima kasih ya semuanya makan komisar Care and share Seperti apa lagi yang akan diberikan Bintang utama saya yang sangat luar biasa Di malam hari ini Jangan lupa menonton Terima kasih Mara Oke masih di Pemirsa Mengutip kata dari R.A. Kartini Teruslah bermimpi Teruslah bermimpi Dan bermimpilah selama engkau dapat bermimpi Bila tiada bermimpi Apakah jadinya hidup Jadi teruskanlah bermimpi Dan kejarlah mimpi Terima kasih kepada bintang tamu saya pada malam hari ini Mbak Kamilya Malik Kombes Pol Juansi Brip tu Yeni Duye Hermila Brip ka Iswi Narni Brip Pol Dili Sri Wandari Tony Q Rastafara Dan Rifi Putri Dan untuk memperlihatkan pada malam hari ini Kita akan dengarkan satu lagu anya dari Tony Q Yang berjudul Kehayu Indonesia Pemirsa Regangu Indonesia Regangu Indonesia Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton